Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru untuk menonton semua bab mulai bab 1 sampai bab saat ini. Silahkan klik menu playlist atau cek link playlist pada kolom deskripsi video ini. Bab 717 sudah terlambat. Dia membuka empat halaman pertama, lalu menjalankan formula umur panjang dan memasukkannya ke dalam bab pertempuran. Halaman kelima formula umur panjang memancarkan semburan kilau emas, dan kemudian sampai ke halaman kelima. Jowin menoleh ke kiri, ternyata memang tidak ada bedanya dengan yang dibayangkannya, di sebelah kiri ada formasi jarum seribu besar. Kurang lebih seperti yang diharapkan Jowin, dan cara pengendalian jurusnya pun tidak jauh berbeda, yang membedakan hanyalah ada beberapa perubahan lainnya. Yang digunakan Jowin adalah melukai orang dengan jarum. Formasi jarum ini memiliki tiga perubahan, yang pertama adalah kekuatan benih spiritual Jowin, yang dapat melukai orang jika menyentuh tanah. Pada perubahan kedua, jarum-jarum tersebut terjalin menjadi jaring, yang dapat menjebak orang di dalamnya. Perubahan ketiga adalah perubahan pertahanan, jarum perak tersebut terjalin membentuk zirah dengan pertahanan yang sebanding dengan senjata suci kelas menengah. Namun perubahan ketiga ini tidak terlalu berpengaruh pada Jowin. Jowin membacakan mantra secara diam-diam, menjentikkan jarinya, dan jarum perak pun terbang keluar satu demi satu. Dia mencoba tiga perubahan. Setelah beberapa saat, dia merasakan kekuatan energi asli di tubuhnya langsung habis dalam jumlah besar. Dia segera menyingkirkan jarum perak itu, menghela nafas, dan melihat halaman kedua. Di halaman kedua, seperti dugaan Jowin, ada formasi pil. Sederet kata muncul di mata Jowin. Formasi pil 5 tangkapan Formasi pil 5 tangkapan, terdiri dari pil naga misterius, pil awan merah, pil emas yang, pil nada air dan pil tanah akhirat. Empat pil obat pertama dapat dibagi menjadi empat penampakan, naga hijau, harimau putih, dan burung merah, naga misterius, dan atributnya adalah kayu, logam, api, dan air. Dan terakhir, pil tanah akhirat melambangkan kirin. 5 lambang zodiac, 5 atribut, dan 5 elemen ini dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Kelima jenis pil obat ini semuanya merupakan jenis pil kelas 5. Jowin menenggelamkan pikirannya ke dalam pusat energi dan memasuki bola kristal istana abadi. Dalam sekejap, situasi di dalam istana abadi tiba-tiba muncul di benak Jowin. Tak lama kemudian, 5 pil obat perlahan melayang di hadapan Jowin. 5 macam pil obat, memancarkan 5 kilau. Saat ini ahli pengolahan obat kelas 5 sangat jarang muncul, sebelumnya hanya Yefri yang mencapai kelas 5, kini Jowin sudah masuk alam jiwa murni dan juga bisa menyempurnakan pil obat kelas 5. Kalau dihitung-hitung, hanya ada 2 ahli pengolahan obat kelas 5, 1 ahli pengolahan obat kelas 4 dan beberapa ahli pengolahan obat kelas 3 di seluruh dunia. Jumlah ahli pengolahan obat masih sangat sedikit. Tentu saja, jika sekarang ini mereka bisa bertahan, energi spiritual dihidupkan kembali, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mencoba kultifasi abadi, maka di masa depan, selama masih ada cukup waktu, mungkin masih akan ada lagi. Namun, syaratnya adalah, mereka harus bertahan. Melihat 5 pil obat yang melayang di hadapannya, Jowin diam-diam melafalkan mantra dalam pikirannya, dan terus membuat segel dengan tangannya. 5 pil obat itu terus berputar membentuk bintang berujung 5, perlahan bergerak menuju bagian belakang Jowin. Kelima unsur tersebut saling melengkapi, dan formasi pil 5 tangkapan ini sangat seimbang, mampu menyerang, bertahan, dan juga memiliki kemampuan penyembuhan tertentu. Efeknya jauh lebih baik dari yang dibayangkan Jowin. Jowin belajar selama beberapa jam dan setelah benar-benar memahaminya, dia menyimpan 5 pil obat itu. Fuih! Dia menghela nafas panjang, kartu andalannya bertambah lagi. Kemudian dia membuka teknik bertarung Sekte Zong Suan. Teknik bertarung Sekte Zong Suan, satu langkah satu jurus. Jowin berhasil melakukan pembersihan sum-sum dan secara alami mampu mempelajari jurus keempat dari teknik bertarung Sekte Zong Suan. Teknik bertarung Sekte Zong Suan, jurus penempaan fisik adalah teknik tebasan tanah, dan jurus kedua setelah penempaan tulang adalah jurus membelah gunung. Jurus ketiga setelah penyempurnaan meridian adalah teknik membelah udara. Jurus keempat setelah pembersihan sum-sum disebut ombak menggila. Jurus ini memberikan beban yang sangat besar pada tubuh fisik. Momentumnya dikunci pada lawan. Menurut mantra-nya, satu pukulan dilakukan satu demi satu. Setiap pukulan akan lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi beban pada fisik tubuh juga akan lebih besar. Menurut pengenalan teknik bertarung, ini adalah skill yang bisa bertahan seumur hidup. Selama tubuhnya cukup kuat, tidak ada batasan atas kekuatan jurus ini. Ada banyak jurus, seperti dasar-dasar pedang Qinglian yang dipelajari Jowin di awal, dan jurus tapak petir, termasuk formasi pil tiga bakat dari formula umur panjang. Saat ini, Jowin jarang menggunakannya. Setiap level mempunyai tahapan teknik bertarung. Namun selama tubuh fisiknya cukup kuat, kekuatan jurus ini tidak memiliki batas atas. Ini agak mirip dengan teknik jarum penghancur tulang. Asalkan basis kultivasi Jowin cukup kuat, teknik jarum penghancur tulang bisa menghancurkan seluruh tulang di dunia. Jowin melihat sekeliling, dia bangkit, berjalan keluar, menemukan tempat kosong, dan mencoba melatih jurus ini. Waktu berlalu menit demi menit, dan hari berlalu dengan tenang. Pada saat yang sama, di Pulau Tanlang, Kelvin sedang duduk di gedung 9 dengan alis berkerut. Di hadapannya terdapat kotak-kotak, di dalam kotak itu terdapat cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini semuanya diambil dari harta karun ilahi arah selatan. Seorang pria berpakaian hitam dan bertopeng berdiri di depannya dan berkata, Kami sudah mengumpulkan sebagian besar cincin penyimpanan di harta karun ilahi arah selatan, tapi, aku tidak menemukan tubuh jiwa yang kamu sebut itu. Dia mungkin sudah tersedot panji pemanggil jiwa, kata pria bertopeng itu. Alis Kelvin berkerut, srek. Saat itu, di atas jendela gedung 9, tiba-tiba seekor burung tujuh warna terbang mendekat. Di telapak kaki burung tujuh warna, ia memegang selembar kertas berbentuk bulat. Kelvin meraih burung tujuh warna itu, mengeluarkan catatannya, lalu membuang burung tujuh warna itu. Kemudian, dia membuka lipatan catatan di tangannya. Ada sederet kata yang tertulis di catatan itu. Kultifator iblis dan organisasi Zero bergabung dan akan menyerang dengan kekuatan penuh untuk menyerang kota Suceng besok, dan di luar wilayah juga akan bekerja sama. Dengan master alam jiwa murni, akan ada empat orang. Kultifator iblis yang tak terhitung jumlahnya. Melihat catatan ini, ekspresi Kelvin tiba-tiba berubah. Ada apa? Tanya pria bertopeng itu. Segera beritahu semua pihak organisasi Knight, pergi langsung ke daerah barat, Segera temukan Arthur, dan minta dia membawa orang ke kota Suceng untuk membantu. Pergi ke kota Yanjing, temukan Yesna, dan suruh master alam pil kondensasi kota Yanjing untuk pergi ke kota Suceng secepatnya. Sekalian juga sebarkan berita ini. Minta orang-orang di luar wilayah untuk bersiap-siap. Kelvin menggeram, aku harus terus memimpin Pulau Tanlang. Setelah satu malam perubahan, banyak orang di Pulau Tanlang yang mempunyai niat macam-macam. Pria bertopeng itu mengangguk dan berkata, Baik, di Pulau Ziwei, hari sudah larut malam, dan langit dipenuhi bintang. Holbin, di atap sebuah rumah, Eden sedang duduk di atas balok atap, Dia menatap langit berbintang, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Eden. Saat ini, Lukas perlahan datang ke sisinya dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Eden tidak menjawab, dia hanya menatap bintang. Apa yang kamu lihat? Tanya Lukas. Sudah terlambat. Kata Eden. Apa yang terlambat? Lukas mengerutkan kening. Semua orang akan mati. Eden menghela nafas dan berkata, kalian semua harus pergi. Bab 718 garis hitam di ujung langit. Lukas mendengar perkataan Eden dan bertanya dengan ekspresi serius, Apa maksudmu? Aku ingin keluar dari sini. Kata Eden. Lukas dengan cepat bertanya, katakan padaku dulu, apa maksudmu? Semuanya. Akan berakhir. Eden berkata, dunia ini akan menjadi formasi api neraka, dan semua orang akan mati. Aku tidak bisa melihat harapan untuk mengubah takdirku melawan kehendak surga. Jadi, pergilah kalian. Bukankah selama ini kamu sudah diam-diam mempersiapkan sebuah rute aman yang tersembunyi? Sepertinya, kamu sudah banyak pulih. Lukas berkata, jadi bahkan sekarang, kamu tidak percaya pada keluargamu, kamu tidak percaya pada keluarga Zuge, dan juga tidak percaya pada Kelvin. Apakah kalian dapat dipercaya? Tanya Eden. Ya, aku akui, ada rute yang aman, di sini, di pulau Zwei. Lukas berkata, tetapi formasi teleportasi hampir padam. Kami menyimpan formasi teleportasi ini sebagai pilihan terakhir untuk mengirimkan beberapa orang jenius sebagai cara terakhir, itulah rencana kami, harapan terakhir. Ada rasa jijik di sudut mulut Eden, dia berdiri dan berjalan keluar. Mau kemana? Tanya Lukas. Aku ingin ikut berperang. Eden tersenyum ringan dan berjalan menuju pulau Zwei. Lukas melihat ke punggungnya, ekspresinya tidak menentu untuk beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia menggertakkan gigi dan berjalan menuju Holbin. Di kota Yanjing, keluarga Su, seorang biksu datang ke pintu keluarga Su. Ada bekas luka di kepala biksu itu, luka di tubuhnya belum sembuh total. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Dia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, Michael berlari ke pintu. Dia membuka pintu kamar dan melihat ke arah biksu di depan pintu. Dia berkata bertanya, siapa kamu? Biksu itu memandangnya dengan samar. Michael merasa pria di depannya itu tidak terlihat seperti biksu, melainkan seperti iblis yang ganas, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa merinding di sekujur tubuhnya. Biksu itu mengabaikannya dan berjalan menuju villa. Di dalam villa, ekspresi kamal berubah ketika dia melihat biksu yang mengganggu itu. Dia pun bertanya, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Pengunjung ini tentu saja adalah guru Jinu. Namun, dia mengabaikan orang-orang keluarga Su dan langsung berjalan ke kamar. Di dalam kamar, di atas tempat tidur besar, seorang wanita seperti peri sedang setengah duduk di atas tempat tidur, dia sedang memegang tangan kecil seorang bayi, dan bayi itu, membalikkan badannya, sesekali terdengar suara tawa. Sobat Dharma, Yesna mengerutkan kening saat melihat orang itu datang. Lalu bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Guru Jinu melirik Yesna, lalu dia menatap bayi itu lagi, mengerutkan kening dan bertanya, ini. Apakah reinkarnasi Sander dalam kehidupan ini? Iya. Yesna mengangguk dan berkata, sebelumnya, aku jatuh ke dalam penghalang iblis untuk mencegah dia memasuki reinkamasi. Dia memotong awan malapetaka dengan satu pedang dan menghancurkan penghalang iblisku. Sampai di sini, dia menghela nafas dan berkata, Yah, Jowin adalah pembimbingnya, tapi Jowin tidak ada di sini sekarang. Jowin ada di kota Sucheng. Kata guru Jinu, dia ada di kota Sucheng. Yesna bertanya, mengapa kamu datang mencariku? Ikutlah aku ke kota Sucheng. Kata guru Jinu. Hual, hual, hual. Begitu guru Jinu selesai bicara, Sander yang masih tertawa tiba-tiba mulai menangis. Ketika Yesna melihat ini, dia segera memeluknya dan berbisik, sayangku, jangan menangis, jangan menangis. Namun, tangisan Sander makin nyaring. Guru Jinu jelas merupakan orang yang tidak sabaran, dia menatap Sander dan memarahi, percaya atau tidak, aku akan membawamu bersamaku. Selesai bicara, Sander yang sedang menangis terseduh-seduh tiba-tiba berhenti menangis, lalu mulai terkikik. Kamu, ingin pergi ke kota Sucheng bersama kami? Yesna memandangi bayi dalam gendongannya dan bergumam. Sander tersenyum dan tampak kegirangan. Alice Yesna mengernyit dalam. Apa yang terjadi dengan kota Sucheng? Dia menarik napas dalam-dalam dan memandang guru Jinu. Keluarga Zuge mengirim pesan kepada Stefan, mengatakan, kultifator iblis itu perlu membangun sebuah formasi. Formasi ini adalah formasi kelas 6. Setelah terbentuk, dapat membungkus seluruh bumi, membentuk formasi api neraka, menghisap energi darah makhluk hidup, dan menjadi surganya kultifator iblis, kata guru Jinu. Kota Sucheng mempunyai kultifator yang sudah mengasingkan diri, sehingga gelombang pertama penyerangan kultifator iblis dengan cepat dikalahkan, Jowin membuka harta karun lahi arah timur di daerah kota Sucheng, dan kebetulan datang ke kota Sucheng, sehingga menghalangi serangan kedua dan ketiga. Berita datang dari keluarga Sucheng, mengatakan bahwa kultifator iblis akan keluar dengan kekuatan penuh di pagi hari, tidak peduli resikonya. Pada titik ini, guru Jinu melihat ke waktu dan berkata, tidak lama lagi mereka akan menyerang kota Sucheng dan membunuh cukup banyak orang untuk membentuk formasi, dan sekarang sebagian besar master alam pil kondensasi di pihak kota Sucheng sudah mulai membantu ke semua pihak. Yesna mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana jika kita pergi dan para kultifator iblis itu kembali lagi, dan seluruh kota yang jingkosong dan tidak dijaga. Aku tidak tahu. Guru Jinu berkata, jumlah kultifator di dunia kita terlalu sedikit dan terlalu lemah. Yesna tersenyum pahit dan berkata, ya sudahlah, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Sander dan tersenyum. Lebih baik kamu. Hua. Sander mulai menangis dengan keras. Yesna tersenyum berkata, baiklah, kali ini hidup kita dalam bahaya, kita akan hidup dan mati bersama. Sander tertawa lagi. Di kota Sucheng, matahari perlahan terbit, Jowin duduk bersila di ruang terbuka, napasnya pulih kembali, dan dia pun menghembuskan napas. Pada saat ini, sesosok tubuh mendarat dari langit. Marcel datang dengan pedangnya, dan dia mendarat di sebelah Jowin. Sekarang para kultifator telah diketahui semua orang, mereka sudah mulai berjalan-jalan dengan membawa pedang di kota. Jowin memandang Marcel yang berkata dengan panik, sesuatu terjadi. Jowin mengerutkan kening dan membuka matanya sambil bertanya, ada apa? Aku baru saja menerima berita bahwa para kultifator iblis yang tidak berada di luar wilayah akan berkumpul dan keluar dengan kekuatan penuh untuk membantai cukup banyak orang di kota Sucheng terlepas dari apapun resikonya. Kata Marcel. Wajah Jowin sedikit berubah, dia berkata, serius? Iya. Marcel berkata, master di atas alam pil kondensasi dari tempat lain sudah datang untuk membantu, tapi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Dan itu akan memakan waktu. Aku tidak tahu apakah mereka bisa. Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian, bibirnya mulai bergetar hebat. Saat ini, matahari pagi sedang terbit dan hari sudah subuh. Namun di Cakrawala sebelah barat kota Sucheng, muncul garis hitam, dan garis ini terus menyebar ke arah kota Sucheng. Bab 719 Kehebatan Sekte Iblis. Saat ini, Jowin juga merasakan detak jantungnya semakin cepat, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah langit yang jauh. Garis hitam muncul di langit. Garis hitam ini terus bergerak ke arah kota Sucheng. Saat berikutnya, berubah menjadi awan hitam yang mengerikan. Datang mereka datang. Marcel menelan ludahnya. Jumlah ini terlalu mengerikan, ada beberapa orang yang pernah datang ke kota ini sebelumnya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kota terbesar, seperti kota Sucheng atau kota Yanjing, hanya puluhan orang yang diutus. Namun saat ini, melihat energi iblis yang mengerikan, itu adalah energi iblis menakutkan yang terbentuk dari berkumpulnya kultifator iblis, meskipun mereka jauh, aura jahat membuat mereka merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Jumlah ini, aku rasa, jumlahnya ada ribuan. Jowin menarik nafas. Jowin bisa merasakan kuatnya sekte iblis. Di dunia mereka, jumlah murid sekte ini mungkin melebihi puluhan ribu. Satu sekte saja mungkin telah mengalahkan bumi dalam hal jumlah kultifator, dan karena bumi berada di era akhir Dharma, keseluruhan kultifator fisik juga jauh lebih tinggi daripada penduduk bumi. Lebih dari seribu kultifator iblis datang, dan energi iblis yang perkasa mendekat seperti awan hitam. Jowin menghirup udara dingin, dia mengira pihak lain akan perlahan mengirim orang ke sana. Namun dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang dengan kekuatan penuh. Kota Suceng saat ini memiliki kapasitas tempur yang sangat kecil. Hanya ada sekitar 20 orang di organisasi night. Ada beberapa orang di organisasi-organisasi energi, tapi jumlah orang di grup ini tidak terlalu banyak. Kalau dihitung, hanya ada sekitar belasan alam jiwa suci di seluruh kota Suceng. Jumlah jiwa suci ke bawah paling banyak satu atau dua ratus, dan banyak yang terbunuh tadi malam. Termasuk pemurnian ki, kultifator yang ada diperkirakan hanya berjumlah lebih dari 100 orang. Kuncinya, tulang punggung di atas jiwa suci terlalu sedikit. Jowin memandangi awan hitam yang terus mendekat, alisnya berkerut, dan dia pun bergumam, kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai kota Suceng. Ayo! Dia melambaikan satu tangannya, dan pedang guntur ungu muncul, dia menginjak pedang guntur ungu dan membubung ke angkasa. Aura jahat ini begitu kuat hingga para kultifator bisa merasakannya. Banyak orang datang ke jendela dan melihat awan hitam yang melayang di kejauhan di jalan. Kebanyakan orang mulai bersembunyi lagi. Satu demi satu, sosok-sosok terbang di belakang Jowin, dan sekelompok orang terbang dengan cepat menuju luar kota Suceng. Terbang dengan pedang berarti sudah mencapai alam jiwa suci. Beberapa saat kemudian, Jowin melihat sekeliling dan menemukan bahwa jumlah master di alam jiwa suci lebih sedikit dari yang diharapkannya. Termasuk Medellin, yang lain, total master jiwa suci hanya ada 17 orang. Pada saat yang sama, di atap bangunan di bawahnya, ada sosok-sosok yang melewati atap tersebut. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang di bawah jiwa suci, kebanyakan dari mereka adalah kultifator mandiri, dan ada juga sejumlah kecil orang-orang organisasi naik. Bahkan sebagian besar dari mereka yang menjadi kultifator karena keberuntungan. Terjadi pertempuran sengit tadi malam dan banyak orang yang terluka. Namun saat ini, mereka tetap memilih untuk bergegas keluar tanpa ragu-ragu, meskipun mereka tahu bahwa jika mereka melakukan perjalanan ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Saat dia semakin dekat dan merasakan tekanan yang datang dari energi iblis, hati Jowin mencelos. Pihak lain menampilkan auranya tanpa ragu, dari kejauhan Jowin sudah bisa merasakan aura empat alam jiwa murni dan hampir seratus alam pil kondensasi. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Dan di antara mereka, ada master yang luar biasa yang sudah mencapai alam jiwa murni tahap akhir. Meski Jowin mampu menumpas kultifator iblis alam jiwa murni di tahap tengah sampai batas tertentu, dia tidak yakin dengan alam jiwa murni tahap akhir. Saat pertama kali mengalami malapetaka petir, malapetaka petir ketujuh dan kedelapan hampir membunuhnya, dan kedua malapetaka petir tersebut dipancarkan oleh alam jiwa murni tahap akhir. Belum lagi, selain aura tersebut, juga terdapat satu master alam jiwa murni tahap menengah dan dua master alam jiwa murni tahap awal. Empat alam jiwa murni, meskipun Jenny dapat membunuh satu orang lagi, tetapi tiga alam jiwa murni, hampir seratus alam pil kondensasi, hampir seribu kultifator iblis di bawah alam pil kondensasi, barisan seperti itu terlalu menakutkan. Namun, Jowin tidak punya pilihan. Tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, dia harus melawan mereka semua. Dia memimpin dan menginjak pedang guntur ungu. Shrek, pada saat ini, pita hitam dan putih terjalin di sekelilingnya, dan kemudian sesosok tubuh muncul di sisinya. Jowin menoleh dan melihat Medellin terbang ke sisinya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Apakah kamu tidak takut? Tanya Jowin. Selama kamu ada, aku tidak takut. Medellin tersenyum dan berkata, pihak lain sangat kuat. Aku tahu kamu sangat tertekan. Tapi apakah kamu masih ingat apa yang kita katakan pada hari kita mengambil akta nikah dan pergi ke pagoda gigi putih? Medellin tersenyum tipis dan berkata, kita mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menghadapinya bersama. Medellin tersenyum tipis, dia memegang tangan Jowin dan berkata, aku telah mengikuti jejakmu. Aku khawatir aku akan menghambat kamu di masa depan, jadi aku telah bekerja sangat keras dan berkultivasi. Tapi kamu sangat kuat. Medellin berkata, aku tidak bisa menyusulmu apapun yang terjadi. Tapi sekarang aku bisa berdiri di sisimu dan bertarung denganmu, aku sangat senang. Medellin berkata, jadi tidak perlu merasakan tertekan. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Faktanya, Jowin berjuang sendirian hingga usianya 30 tahun dan belum pernah menjalin hubungan, dia dan Medellin telah melalui banyak hal. Namun, dia bukanlah orang yang suka mengutarakan perasaannya dari mulut. Medellin adalah seorang perempuan dan jarang menyebutkan hal-hal tersebut. Namun mereka selalu bersama dan tidak pernah berpisah. Baru kali ini Medellin curhat pada Jowin, tujuannya hanya agar Jowin tidak terlalu tertekan. Jowin mengangguk dan berkata, ya, nanti yang terpenting adalah melindungi diri kita sendiri. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus menahan mereka dulu baru. Tunggu bala bantuan. Ya, Medellin mengangguk dan berkata, oke, selama percakapan, mereka terbang keluar kota Suceng. Begitu terbang keluar, Jowin melihat di luar kota Suceng ada beberapa orang yang mirip pendeta Tao, mereka berpakaian compang kemping dan pakaiannya semua ditambal, mereka membawa tas kain di punggung dan pedang panjang. Mengenakan topi bambu di kepalanya. Jowin melihat bahwa totalnya ada tujuh, yang terkuat alam pil kondensasi tahap puncak, dan yang terlemah juga master alam pil kondensasi. Pada saat ini, salah satu pendeta Tao tua dengan rambut perak dan alis putih mengangkat kepalanya, memandang Jowin dan tersenyum bertanya, teman kecil, bisakah kami ikut bertarung denganmu? Bab 720 Rencana Jowin Melihat ke tujuh orang di bawah, saat ini, suara Marcel terdengar di telinga mereka, mereka menyebut diri mereka tujuh putra Hanli. Mereka seharusnya adalah kultifator Tao miskin yang hidup mengasingkan diri di pegunungan dan hutan, sekarang masa sulit telah tiba, mereka telah keluar dari gunung. Mereka berada di kota Guicheng sebelumnya dan melawan banyak kultifator iblis. Kata Marcel. Mendengar hal tersebut, Jowin tersenyum tipis dan berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa bertarung berdampingan dengan semua senior. Tujuh bayangan itu dengan cepat terbang. Penambahan tujuh master alam pil kondensasi merupakan peningkatan besar bagi Jowin dan yang lainnya. Namun itu masih belum cukup, dan pihak lain semakin dekat. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tujuh orang kami yang bersatu dapat melawan satu alam jiwa murni. Jowin sangat gembira karena mereka bertujuh mampu menangani satu master level alam jiwa murni, dan Jenny mampu menangani satu orang. Jika dirinya mengerahkan semua tenaga, juga masih memiliki peluang untuk menghadapi seorang alam jiwa murni tahap akhir dan alam jiwa murni tahap menengah. Ada kemungkinan empat master alam jiwa murni lawan bisa dihadapi. Namun, di bawah alam jiwa murni, perbedaannya terlalu besar, bahkan sangat hancur. Kita tidak bisa bertarung langsung. Jowin tampak ragu untuk beberapa saat. Segera, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tiba-tiba berhenti. Marcel dan yang lainnya melihat Jowin berhenti di udara dan dengan cepat bertanya, ada apa? Lawan memiliki terlalu banyak orang. Jika kita melawan secara langsung, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Jowin berkata, tujuan kita adalah untuk menunda dan mencegah mereka memasuki kota Suceng untuk melakukan pembantaian. Jadi, Marcel bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Tujuan terbesar mereka adalah mendapatkan sumber daya untuk mengembangkan kultifasi abadi, untuk mengembangkan keterampilan, dan untuk senjata suci. Jowin berkata, aku mempunyai harta karun di tanganku, harta karun ilahi arah timur. Jenny berkata dengan sedikit kaget, apa maksudmu? Iya. Jowin mengangguk dan berkata, tujuan kita adalah untuk menunda. Jika kita dapat memimpin sekelompok orang ini ke dalam harta karun, maka aku yakin akan memusnahkan mereka semua. Iya, ada mekanisme perangkap yang tak ada habisnya di harta karun ilahi arah timur, di mana master alam jiwa murni bisa bertahan dengan aman. Hanya 33 patung batu di depannya saja, alam jiwa murni tahap awal pun tidak dapat merusaknya. Jika kultifator iblis ini memasukinya, mereka pasti akan memicu mekanisme perangkap yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing memperebutkan senjata suci dan sumber daya di dalamnya, dan Jowin, juga bisa menggunakan mekanisme perangkap ini untuk mengalahkan mereka satu per satu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka satu per satu, selama mereka menerobos, dia bisa menjebak mereka dan menunda mereka sampai bala bantuan tiba. Medellin merenung dan berkata, itu bisa dilakukan. Jowin memandang Jenny dan berkata, kamu sangat familiar dengan istana abadi. Aku akan melepaskan istana abadi dulu, kamu bawa mereka ke dalamnya, lalu keluarkan sebagian aura senjata suci untuk menarik kultifator iblis ini. Atur agar mereka menyergap di beberapa tempat itu, jangan berada di tempat perangkap itu berada. Ketika para kultifator iblis ini masuk, aku akan menggerakkan perangkap itu untuk membunuh mereka. Jenny mengangguk dan berkata, Okel, yang lain tidak mengerti maksud Jowin. Saat berikutnya, Jowin membuka mulutnya sedikit, dan sebuah bola kristal pun muncul dari mulutnya. Di dalam bola kristal itu, sepertinya ada bangunan tak berujung. Di bawah matahari terbit, bangunan itu tampak indah. Keluar. Jowin mengerahkan kekuatan energi asli, dan pada saat ini, istana abadi tiba-tiba menjadi besar dalam bola kristal. Duar. Di luar kota Suceng, suara gemuruh bergema, dan istana abadi langsung muncul di kaki Jowin dan yang lainnya. Saat istana abadi mendarat, semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Ikuti akul, teriak Jenny. Medellin memandang Jowin dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku tinggal di luar untuk menarik mereka. Kata Jowin. Medellin berkata sambil mengganggu, baiklah, hati-hati saja. Ya, Jowin mengangguk. Jenny memimpin orang ke istana abadi. Di platform besar, mereka dengan cepat menaiki tangga. Di bawah kepemimpinan keluarga Su, mereka menghindari sebagian besar perangkap dan kemudian berlari menuju istana abadi. Jenny mengatur agar semua orang bersembunyi. Marcel terlebih dahulu meminta orang-orang di bawah jiwa suci untuk kembali ke kota Suceng. Lalu, dia kembali. Setelah semua orang memasuki istana abadi, Jowin menghembuskan nafas perlahan, menginjak pedang guntur ungu, dan melayang di udara. Melihat awan hitam semakin dekat, Jowin menghela nafas panjang. Dia khawatir kehadiran istana abadi tidak akan menarik minat kelompok tersebut. Namun, dia hanya bisa bertaruh. Ada terlalu banyak orang di pihak sana. Beberapa dari mereka ini pasti tidak memiliki kemampuan untuk mencegat sebagian besar orang. Ketika mereka tertunda, 10 alam pil kondensasi akan menerobos formasi dan memasuki kota Suceng, dan mereka akan mampu membunuh mereka semua. Dia harus bertaruh kali ini. Istana abadi yang besar muncul di bawah, dan Jowin melayang di udara sendirian. Jauh di langit, angin bertiup kencang, membuat pakaiannya berkibar. Di kejauhan, awan hitam besar perlahan mendekat, dan Jowin dapat dengan jelas melihat perahu spiritual. Di atas perahu spiritual tersebut, kultifator iblis berdiri satu per satu. Orang yang memimpin adalah pria yang sangat tampan dengan rambut panjang, jubah putih, memegang kipas lipat, dan berdiri disana sambil tersenyum. Kultifasinya juga paling kuat, dan kekuatannya sudah mencapai level alam jiwa murni tahap akhir. Jowin tampak serius. Jika ini alam jiwa murni tahap menengah, dia dapat berjuang dan menang, bahkan meninggalkan lawannya dengan sedikit perlawanan. Untuk alam jiwa murni tahap akhir, dia merasa memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi jika dia ingin seperti ketika menghadapi kultifator iblis alam jiwa murni tahap menengah, mengalahkan dengan waktu singkat, itu sangat sulit. Tentu saja, setelah Jowin melirik orang itu, matanya tertuju pada orang di sebelahnya yang sangat dia kenal. Cargon. Iya, Cargon, dengan ekspresi seram di wajahnya, berdiri di sebelah kiri pria dengan kipas lipat, dengan sedikit senyum sinis di wajahnya. Awan hitam perlahan berhenti. Cargon sedang berbicara dengan pria di sebelahnya yang memegang kipas lipat dalam bahasa yang Jowin tidak mengerti. Pria yang memegang kipas lipat itu memandang Jowin dengan heran, matanya penuh keterkejutan. Awan hitam perlahan berhenti. Jowin memandang Cargon, lalu berkata dengan tenang. Haruskah aku memanggilmu Ricky? Atau Cargon? Namaku dulu Cargon. Pihak lain tersenyum tipis. Tapi sekarang, namaku Ricky. Kamu sangat tampan saat bertingkah seperti anjing tadi, kata Jowin sambil mencibir. Ricky juga tidak marah. Dia berbicara dengan tenang, itu hanya pilihan yang berbeda. Pilihanku adalah aku akan hidup dan meninggalkan sebagian orang untuk dunia ini. Dan pilihanmu adalah membawa seluruh dunia menuju kehancuran bersamamu, ya kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Mata Jowin sedikit menyipit dan dia pun berkata, kalau yang kalah pada akhirnya pasti kami. Bab 721 satu godaan yang tak tertahankan. Ketika Ricky mendengar perkataan Jowin, dia menunjukkan sedikit cibiran dan berkata, aku akui bahwa kamu memang sangat berbakat. Kamu bahkan dapat memiliki daya juang alam jiwa murni di rana alam pil kondensasi. Tapi, bakat itu harus dapat menghasilkan sesuatu baru dapat disebut bakat. Awalnya, tubuhmu adalah milikku. Alhasil, secara kebetulan, kita pun sampai di sisi yang berlawanan. Ricky menghela nafas dan berkata, kamu harus mati di sini hari ini. Di saat ini, pria yang memegang kipas lipat melihat ke istana peri di bawah dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ricky yang berada di sebelahnya. Ricky mengangguk, kemudian bertanya pada Jowin, Tuan Martin memintaku untuk bertanya padamu, benda di bawah kakimu muncul begitu saja di udara, apa itu? Jowin menatapi Ricky dan ribuan orang di sekitarnya, dia menghembuskan nafas dengan perlahan, kemudian membuka mulutnya dan kuali penciptaan terbang keluar dari mulutnya. Dia mendapatkan Gisel dari antara mereka. Dia tidak mempercayai Ricky dan dia tidak tahu apakah Ricky akan menerjemahkan kata-katanya dengan baik. Setelah Gisel terlepas dari tangan mereka, dia menatapil kerumunan mengerikan para penggarap iblis di depannya dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kemudian dia melihat ke arah Jowin. Jowin melayang sendiri di atas pedangnya dengan istana abadi di belakangnya. Gisel menatapi Jowin dengan kaget dan kulit kepalanya mati rasa. Jangan-jangan Jowin berencana untuk menghadapi begitu banyak kultifator iblis sendirian. Terjemahkan untukku. Jowin berkata kepada Gisel, beritahu bocah di hadapan kita, bahwa istana di bawah kaki kita ini disebut istana abadi, di mana harta karun lahi arah timur berada. Di sini terdapat banyak senjata suci dan benda gaib, banyak ilmu kultifasi abadi tingkat alam dan berbagai pil obat berkualitas. Gisel menatapi pria di hadapannya dengan rasa takut. Akan tetapi, dia tetap menerjemahkan sesuai kata-kata Jowin. Suaranya tidak nyaring, tetapi setelah dia selesai berbicara. Jowin dengan jelas merasakan bahwa ekspresi kultifator iblis di hadapannya mulai bersemangat. Mereka melihat istana abadi di bawah kaki dengan ekspresi serakah dalam pandangan mereka. Ketika Riki melihat adegan ini, dia sontak tahu ada yang tidak beres dan buru-buru mengatakan sesuatu kepada pria yang memegang kipas lipat. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Jowin. Giselle mulai menerjemahkan untuk Jowin secara bersamaan. Riki pun berbisik, Tuan Martin, jangan lupa tujuan kedatangan kita di sini. Bangunan sebesar ini muncul begitu saja di sini, kemungkinan besar bangunan ini sendiri adalah senjata suci. Sekalipun ini benar-benar harta karun ilahi timur dan memiliki berbagai harta yang tak terhitung jumlahnya, asalkan kita membunuh cukup banyak orang dan membentuk formasi api neraka di bumi, kemudian membunuh Jowin kita tetap akan bisa mendapatkan barang-barang ini. Seperti yang kamu lihat tadi, ada banyak orang di sini. Riki berkata, sekarang orang-orang ini sudah menghilang. Bangunan-bangunan ini pun hanyalah jebakan, jebakan untuk menipumu. Martin merenung dan berkata, benar juga. Selesai berbicara, dia pun mencibir dan menatapi Jowin, kalau begitu bunuh dulu. Tiba-tiba, mata Martin sontak menyipit dan kemudian dia melirik ke arah istana abadi di bawah. Dia tercium dengan jelas timbulnya bau senjata suci kelas atas di bawah dan jumlahnya lebih dari satu atau dua. Medellin, Selvina, Johannes dan Sky semuanya memiliki senjata suci kelas atas di tangan mereka. Selain itu, ada dua atau tiga buah di harta karun lahi timur. Di saat ini, tujuh atau delapan senjata suci kelas atas memancarkan bau yang sama di waktu yang bersamaan. Bersamaan dengan itu, ada juga senjata suci kelas menengah dan kelas bawah yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan melayang di salah satu sudut istana abadi. Para kultifator iblis bahkan belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Dibandingkan dengan bumi, sekte iblis sangatlah kuat. Penyerangan kali ini, tidak termasuk ranah luar saja sudah ada ribuan kultifator iblis yang mendarat di eratus delapan kota. Setelah pertarungan sengit semalaman, kini ada lebih dari seribu orang yang tersisa. Skala ini tidak termasuk kecil. Akan tetapi, mereka tidak memiliki latar belakang keluarga sedalam bumi. Senjata suci yang digunakan sebagian besar master alam kondensasi hanyalah senjata suci kelas bawah dan yang digunakan di alam jiwa murni hanyalah kelas menengah. Senjata suci yang tak ada habisnya di istana abadi di bawah membuat hati mereka tergerak. Pandangan Martin pun penuh dengan hasrat. Senjata suci kelas atas membawakan peningkatan yang sangat besar bagi seorang kultifator abadi dari alam jiwa muril. Tujuan para kultifator iblis datang ke sini dengan mengaktifkan formasi, adalah untuk mendapatkan harta yang sangat besar di bumi ini. Kini harta karun itu terpampang di depan mereka dan bagaimana mungkin mereka dapat menahannya. Ricky buru-buru berkata, Tuan Martin, ini merupakan konspirasi mereka. Kita tetap saja bisa mendapatkan senjata suci itu dengan membunuh join dan membentuk formasi api neraka. EKR Pesi Martin menunjukkan sedikit perjuangan. Di saat ini, pedang panjang perlahan melayang. Pedang panjang itu menunjukkan sembilan warna dan menunjukkan kilau yang menakjubkan di arah matahari terbit. Pedang panjang itu dipenuhi kabut dan aura aneh perlahan menyebar dari pedang panjang itu. Senjata lahi. Pada saat ini, pandangan Martin terpaku pada benda ini. Di antara informasi yang diberikan Sony kepada mereka, disebutkan bahwa ada lima senjata ilahi di bumi ini. Senjata ilahi ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh seorang kultifator abadi. Akan tetapi, saat ini, senjata ilahi muncul tepat di hadapan Martin. Dan orang-orang yang melindungi senjata lahi ini hanyalah master dari alam pil kondensasi. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Bagi Martin, dia datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan harta karun. Jika dia menjajah secara normal, dia pasti tidak akan mendapatkan senjata ilahi ini pada akhirnya. Jika dia bisa mendapatkan senjata ilahi ini, memangnya kenapa kalau dia bukan berasal dari sekte iblis. Dia bisa pergi begitu saja setelah mendapatkan senjata ilahi ini. Tuan Martin, tenanglah. Bisik Ricky. Akan tetapi, setelah Ricky selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan menyadari suatu masalah, pandangan semua kultifator iblis di sekitarnya terpaku di suatu arah. Semua kultifator iblis memusatkan perhatian mereka pada istana abadi di bawah dengan pandangan berapi-api. Iya, senjata ilahi. Sebagian besar senjata suci memang merupakan godaan yang tidak bisa mereka tolak. Inilah tujuan mereka datang ke bumi. Ricky. Martin berkata, saya memerintahkanmu untuk tunggu di sini dan mengulur waktu untuk menahan orang ini. Serahkan saja kepada kami untuk orang-orang yang akan memasuki kastil di bawah. Giselle terus menerjemahkan untuk join. Mendengar ini, join pun menghela nafas lega. Serang. Martin tidak tahan lagi, dia meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, kemudian bergegas menuju istana di bawah. Hampir dalam sekedip mata dia menjadi orang pertama yang mendarat di istana. Siut. 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 Semua kultifator iblis hampir meledak. Kebanyakan dari mereka tidak mencari senjata ilahi, mereka sudah senang bisa mendapatkan senjata suci kelas menengah. Ricky tampak sangat cemas ketika melihat pemandangan ini. Di sisi lain, join juga tampak mengernyit. Dia tidak melihat bayangan blutsado ataupun tetua kemurnian dan lainnya di antara kelompok orang itu. Bab 722 dendam yang harus diselesaikan. Semua orang turun ke lapangan di depan istana abadi, energi iblis dari ribuan orang pun terkumpul di seluruh istana abadi dalam seketika. Join menyingkirkan keraguan dalam hatinya dan kemudian menatapi Ricky. Raut wajah Ricky terlihat sangat jelek, dia sedang mengutuk dalam hatinya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ricky memang benar walaupun mereka berhadapan dengan Join dan membunuh orang-orang di kota Xucheng, mereka masih bisa mendapatkan istana abadi setelah membunuh Join. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Martin dan yang lainnya sama sekali tidak mendengarkannya, mereka bahkan sontak bergegas turun. Dasar sekelompok orang bodoh yang mengacau Ricky mengutuk dalam hatinya. Di tengah omelan, dia merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri. Dia mendonga dan menemukan bahwa pandangan Join sedang terpaku padanya. Sudah waktunya kita menyelesaikan dendam kita. Join berkata dengan nada dingin. Meskipun dia merasa khawatir, khawatir mengenal keberadaan anggota organisasi Zero lainnya. Akan tetapi di saat ini, dia merasa lebih baik memberskan cargon terlebih dulu. Tidak peduli kamu ini Chargon atau Ricky, sudah saatnya kita menyelesaikan dendam di antara kita Join berkata dengan nada dingin, kalau kamu ini Ricky, demi keselamatanmu, aku pernah mencegahmu memasuki reruntuhan kuno di Pulau Tanlang dan mengambil inisiatif untuk membantumu membunuh musuhmu. Tapi kamu malah bersikeras memasuki reruntuhan kuno dan membuka harta karun lahir arah selatan yang menyebabkan hancurnya formasi di luar bumi hingga mendatangkan para kultifator iblis yang akhirnya menyebabkan kehancuran dunia. Nada Join sangat dingin. Memang, para kultifator iblis ini datang terlalu dini. Jika memberinya waktu 10 tahun lagi dan kultifasinya sudah menjadi lebih kuat. Mungkin saja semuanya akan berbeda. Setelah kamu mendapatkan lonceng awal mulia, kamu bahkan ingin merampas tubuhku. Join berkata dengan nada dingin, kalau bukan karena kebetulan, tubuhku pasti sudah dirampas oleh mood. Raut jawah Ricky sangat jelek. Join melanjutkan, kalau kamu ini cargon, kamu melayani para kultifator iblis seperti anjing dan membunuh. Para kultifator abadi di bumi, serta menghina kakekku. Kamu bahkan mengurungnya selama beberapa tahun. Gak peduli kamu mati. Join berkata dengan nada dingin dan pedang guntur ungu di kakinya pun melayang ke tangannya. Aura mencekam sontak terpancar dari tubuhnya. Ricky mengalami sedikit terobosan setelah dia berhasil merampas tubuh cargon dan tingkat kultifasinya sudah mencapai kelas tengah alam jiwa murni. Dia memiliki lonceng awal mulia dan cermin tujuh warnal yang agak berbeda dengan yang dimiliki oleh master kelas tengah dari alam jiwa murni pada umumnya. Sudah. Ricky menenangkan diri dan berkata awalnya aku ingin mengandalkan kelompok orang ini untuk membunuh cukup banyak orang sesegera mungkin. Karena mereka sudah gak dapat diandalkan kami hanya bisa mengandalkan kami sendiri. Setelah menyelesaikan api neraka di bumi aku juga boleh dibilang bicara dia melihat ke arah Jowin dan berkata aku ini Ricky tapi juga sebagai chargon. Jowin dalam pertempuran sebelumnya di kolam darah kamu akan mati di tangan chargon kalau Andra gak datang. Kali ini kamu memang sudah menembus alam jiwa murni tapi kamu masih belum bisa menjadi lawanku. Dia sangat percaya diri. Diberkati oleh lonceng awal mulia dan cermin tujuh warna dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri meskipun dia hanyalah seorang master di tingkat akhir alam pil kondensasi. Jowin baru berada di tingkat awal alam jiwa murni sehingga dia tidak punya alasan untuk takut padanya. Selesai berikara Ricky terkeke dan berkata Jowin jangan berpikir bahwa kamu sendiri mampu mengubah takdirmu. Sebaiknya kamu melarikan diri dari dunia ini. Setelah harta karun ilahi arah selatan dan harta karun ilahi arah timur dibuka, kalau tidak ada kendala, susunan formasi transmisi wilayah selatan dan barat juga akan pulih keduanya arah. Bakatmu luar biasa, kamu pergi saja. Tunggu hingga kultifasimu sudah mencapai tingkat lebih kuat, baru kamu rebut kembali bumi ini. Haha. Jowin mencibir dan berkata, ada miliaran manusia dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bumi ini, aku gak akan meninggalkan mereka. Sudah ku bilang, kamu gak akan bisa menghentikan kami. Ricky berkata dengan tenang, kami mengira kota Shucheng akan memiliki pertahanan yang kuat, tetapi sekarang, tampaknya anggota dari kalian hanya sedikit saja. Aku dan orang-orang dari Sekte Iblis berencana untuk menyerang secara langsung dan kemudian sekelompok kecil akan menerobos formasi dari arah lain dan masuk untuk pembantaian. Tapi, jumlah orang-orangmu sungguh sedikit Ricky berkata, apakah kamu masih belum mengerti. Beberapa kultifator abadi yang tersisa di bumi bukanlah tandingan Sekte Iblis. Mika yang tak terkalahkan pun hanya berada di tingkat akhir alam jiwa murni. Kali ini, kami bahkan memiliki dua orang dari alam jiwa murni di Sekte Iblis. Kamu saat ini sudah kalah dalam kekuatan. Kami harus segera membereskanmu. Jowin berkata, kemudian baru perlahan-lahan membereskan para kultifator Iblis yang sudah memasuki istana abadi. Kamu masih belum paham maksudku. Ricky berkata, aku sedang mengulur waktu untuk menundamu. Orang-orang yang tersisa dari Organisasi Zero akan memasuki kota Xucheng dan membunuh cukup banyak orang. Jowin menatapnya dengan tenang dan berkata, makannya, aku harus membunuhmu secepat mungkin. Dalam percakapan, guntur dan kilat sontak terpancar dari lengan kanannya. Guntur dan kilat ungu kehitaman menyebar ke seluruh pedang guntur ungu. Serangkaian tanda petir terjalin di permukaan pedang guntur ungu. Senjata suci kelas atas ini dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar setelah Jowin mencapai alam jiwa murni. Petir lahi abadi. Wajah Riki sedikit berubah, dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, kamu gak bisa menghentikanku. Sambil berbicara, dia membuka mulutnya sedikit dan dua benda sontak keluar dari mulutnya, berupa jam emas lagi, dia harus segera untuk membereskan Riki. Kekuatan energi asli melonjak, Jowin memegang pedang guntur ungu dengan sosoknya yang tampak seperti hantu dan dia meraung rendah, pedang satu, jurus tebasan bayang. Siut. Jowin sontak berada tepat di hadapan Riki dalam sekedip mata. Herk, Riki terkekeh. Dia melihat tebasan Jowin dan berkata, teknik gerakanmu akan menjadi luka fatal terbesarmu. Sambil berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang seketika. Langkah cepat, sosok Jowin pun ikut bergerak. Riki sontak muncul di atas tanah dengan senyuman di bibirnya, dia melihat ke arah langit. Akan tetapi, di saat berikutnya, dia merasakan krisis yang tiada batas. Di mana kamu melihat, di belakangnya, menebas langsung ke punggungnya. Apa? Riki tampak kaget. Niat pedang setingkat ilmu pedang, dipadukan dengan pedang Jowin seketika menebas ke arah punggung Riki. Ong! Suara mendengung terdengar dan pada waktu yang bersamaan. Lonceng awal mulia tiba-tiba melintas dan bayangan ilusi berbentuk lonceng emas menyelimuti seluruh tubuh Riki. Klang! Tebasan Jowin sepertinya menghantam sesuatu dengan keras. Dia tercengan dan mundur beberapa langkah dalam sekedip mata. Riki sontak menoleh dan menatapi Jowin dengan kaget sambil berkata, kamu mempelajari teknik gerakan dalam teknik bertarung. Ong! Kuali penciptaan keluar dari mulut Jowin, awal mulia, apa yang kamu lakukan? Aku mensubscribe channel cerita novel seru dulu. Bab 723 pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Jowin terpental oleh suatu kekuatan dan kuali penciptaan perlahan melayang keluar dari mulutnya. 5 huruf kuno menyala di atas kuali penciptaan. Jowin sedikit bingung dengan keadaan pemulihan kuali penciptaan. Sebelumnya dia memiliki 7 huruf kuno, tetapi setelah membantu Jowin melawan malapetaka petir, dia memulihkan 5 lagi. Bahkan Jowin pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, kuali penciptaan terbang keluar secara otomatis dan melayang di atas kepala Jowin. Sebuah suara keluar dari mulut Jowin dan bertanya, awal mulia, apa yang sedang kamu lakukan? Tak jauh dari situ, sebuah bel kecil melayang di atas kepala Ricky. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari bel tersebut dan berkata, penciptaan, gak menyangka kamu kini hancur seperti ini setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Tampaknya kamu akhirnya ditelan dalam pertempuran kuno itu. Selesai berbicara, suara dari lonceng awal mulia kembali berbunyi dan berkata, kita hanyalah artefak senjata yang gak punya pikiran sendiri. Apa yang dipikiran tuan kita adalah pikiran kita. setiap orang adalah tuannya sendiri. Suaranya terdengar lagi. Di dalam kuali penciptaan, suara sakti kembali terdengar dan berkata, setiap benda punya tuannya masing-masing, tapi sayang sekali kamu gak memilih-milih, siapapun bisa menjadi tuanmu dengan mudah. Lonceng awal mulia tidak bersuara lagi. Bocah, aku gak bisa membantumu kali ini. Terdengar suara dari kuali penciptaan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Senjata ilahi ini gak dapat dikendalikan sepenuhnya hanya dengan mengandalkan alam jiwa murni. Jowin mengangguk dan berkata, oke, mengerti. Dia kembali mengangkat pedang guntur ungu di tangannya. Dia menatapi Ricky dan berkata, kamu akan mati hari ini. Benarkah? Ricky terkeke dan berkata, menurutku juga begitu. Hari Jowin tidak berbahasa basi lagi, dia harus menyingkirkan Ricky sesegera mungkin dan kemudian membantu di Istana Abadi. Mereka telah membuat perangkap di Istana Abadi, tetapi lawan mereka mempunyai empat master di rana alam jiwa murni, sehingga mereka pun berpeluang bertahan dari perangkap tersebut. Dengan demikian, Medellin dan yang lainnya akan berada dalam kondisi yang mereka akan meningkat. Dia tidak beromong kosong lagi, niat pedang muncul dalam tubuhnya dan tangan kanannya sedikit bergerak. Guntur dan kilat terpancar dari pedang guntur ungu dan pada waktu yang bersamaan, pil obat perlahan melayang keluar. Lima pil obat dengan warna yang sangat berbeda muncul, pil obat melayang di sekitar Jowin dan memancarkan lima sinar cahaya. Ketika Ricky melihat formasi pun bertanya, formasi pil obat lima elemen. Aku bisa saja membunuhmu dengan rana alam pil kondensasi. Setelah aku mencapai rana alam jiwa murni, bahkan jika kamu menerobos. Sebelum Jowin dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba sedikit mengernyit dan melihat ke sisi lain di kota. Meskipun berjauhan, formasi di atas kota berfluktuasi dengan hebat saat ini, seolah-olah seseorang sedang merusak formasi. Huff. Ricky berkata, Jowin, aku akui kamu memang sangat berbakat. Sekarang, kamu juga telah menguasai teknik gerakan, sehingga sangat sulit bagiku untuk membunuhmu sendirian. Dalam bertarung, kemampuanmu bahkan sudah berada di atas Yefri. Tapi, Ricky mencibir dan berkata, tapi, kamu sudah nggak punya kesempatan. Ketika api neraka di bumi terbentuk, itulah saatnya kamu mati. Blood Shadow dan Tetua Kemurnian sudah membawa orang ke sana untuk menerobos formasi dari sisi lain. Jumlah dari mereka nggak banyak, hanya 34 orang, tapi semuanya melebihi jiwa suci. Ricky terkekeh, kamu memang nggak punya peluang untuk memenangkan pertarungan ini sejak awal. Bahkan jika kamu menggunakan jurus lain untuk membawa pergi para kultifator iblis ini, kamu hanya bisa memberi mereka sesuatu. Mereka yang bersembunyi di istana nggak akan bisa melarikan diri. Ricky berkata, dan aku hanya perlu menahanmu sebentar hingga api neraka di bumi ini terbentuk. Ricky ataupun chargon sangat pintar menggunakan kata-kata untuk mengacaukan pikiran orang lain. Dia langsung menjelaskan situasinya kepada Jowin tujuannya untuk membuat Jowin cemas, begitu dia cemas, peluang Ricky akan jauh lebih besar. hati Jowin sedikit terkecut, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dia menatapi Ricky dan berkata, sepertinya kami harus segera menghabisimu secepat mungkin. Oong! Sontak, lima pil obat beterbangan. Jowin menggunakan teknik dengan kedua tangannya, guntur dan petir menyambar. Jowin penuh dengan niat membunuh. Di seberangnya terdapat cermin tujuh warna yang memancarkan tujuh warna cahaya. Siut, siut, slut. Di saat ini, dari kejauhan tampak tiga sosok terbang mendekat dengan berpijakan di atas pedang. Nah, kami akan membantu mul teriak seseorang. Jowin mencari sumber suara dan menemukan bahwa suara tersebut dari sepasang suami istri dari bayang Carl, Rizal, Eva, dan Joel. Aura ketiganya berada pada rana alampil kondensasi tingkat akhir. Jowin tampak sangat gembira dan dia meraung. Tigal senior, kalian gak perlu membantuku di sini, aku akan membereskannya. Kalian pergilah ke kota, orang-orang dari organisasi orang-orang biasa orang-orang di kota. Setelah cukup banyak orang terbunuh, formasi besar akan diaktifkan dan seluruh dunia akan menjadi api neraka di bumi. Ekspresi ketiga orang itu berubah dan Rizal pun berkata, kalau begitu, kamu hati-hati. Mereka tidak lagi ragu dan bergegas menuju kota Suceng. Mereka juga perlu menghancurkan formasi. Ricky mencibir. Jowin mengertakan gigi, Sky kini telah memasuki istana abadi sehingga tidak memungkinkan untuk membuka pintu bagi mereka di sini. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan pergi dan membunuh semua orang dari organisasi Zero. Jowin mencibir dan formasi pil 5 penangkap sontak diaktifkan. Dia menggunakan teknik dengan tangan kirinya, suara gemuruh bergema dan pil obat berwarna merah menyala, berubah menjadi burung merah besar dan terbang laju menuju Ricky. Cermin tujuh warna milik Ricky memancarkan cahaya tujuh warna dan melindungi sekelilingnya. Sesaat kemudian, sisa empat pil obat dari formasi pil 5. Penangkap juga mengeluarkan semburan cahaya. Niat pedang yang menakutkan melonjak di tubuh Jowin. Dia ingin langsung menggunakan jurus pembunuh miliknya untuk menyingkirkan Ricky secepat mungkin. Tanpa penyesalan, teknik senyum wanita. Pedang 5 teknik senyum wanita. Jowin menbasan dengan pedangnya. Bulan Purnama muncul dengan aura yang sangat mengerikan dan menekan ke arah Ricky. Raut wajah Ricky berubah drastis, dia menatapi pedang Jowin sambil berkata dengan kaget, apakah ini kekuatan dari rana alam jiwa murni pada tingkat awal. Dasar Martin bodoh. Dia meraung dan kemudian kekuatan energi asli di tubuhnya terus melonjak. Setelah melihat serangan dari Jowin, dia tidak lagi berani menghadapi Jowin dengan keras. Di antara formasi lima pil penangkap, naga dan macan putih dengan formasi yang rapi terbentuk dalam sekedi mata. Seekor binatang mitos jatuh dari langit, kelima elemen tersebut saling menguatkan dan menahan satu sama lain, kemudian mengepung di sekitar Riki. Setelah Jowin menyerang dengan pedangnya, dia tidak berhenti di sana. Dia melompat tinggi dan tangan kanannya sontak berubah menjadi cakar. Bab 724 Teknik Tempur Sekte Zong Suan Serbu Riki ditimpa dengan keras. Meskipun dia telah mencapai rana alam jiwa murni tingat menengah, dia tampaknya belum memiliki kemampuan untuk melawan Jowin secara langsung. Akan tetapi, dia tidak begitu takut, dia mempunyai lonceng awal mulia yang merupakan salah satu senjata pertahanan terkuat di antara kelima senjata ilahi. Walaupun dia hanya bisa mengandalkan kemampuan senjata ilahi ini, tetapi cukup untuk bertahan dari serangan berjatuhan. Terjalin dengan tujuh warna cahaya yang terpancar dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Gulan Purnama berwarna ungu kehitaman muncul di atas kepala Riki, kemudian meledak dan menyebabkan ribuan energi pedang berjatuhan. Di sekeliling Riki, kekuatan energi asli terus melonjak dan rana alam jiwa murni pun melayang di atas kepalanya, di bawah lonceng awal menyebabkan lonceng emas. Jam emas besar memancarkan semburan cahaya keemasan lembut. Cahaya keemasan menyelimuti Riki. Klang, klang, klang. Dalam sekejap, energi pedang yang tak ada habisnya pun menimpa lonceng emas dan suara bel yang padat terdengar bahkan sedikit menyimpang. Seiring dengan gelombang dari energi pedang yang berdatangan secara terus-menerus, retakan kecil pun tampak muncul dalam cahaya keemasan. Akan tetapi, retakan itu dengan cepat tertutup oleh cahaya keemasan yang memancar darinya. Riki yang berada di bawah ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Dia terengah-engah. Pertahanan dari lonceng awal mulia memang cukup kuat. Jika kemampuan lonceng awal mulia dapat diaktifkan sepenuhnya, maka kekuatan pertahanan sebenarnya bahkan akan sulit ditembus oleh seorang dewa. Akan tetapi, Riki hanya mampu mengaktifkan sedikit kekuatan pertahanannya. Riki mencibir dan berkata, Jowin, walaupun aku hanya bisa mengaktifkan sedikit kemampuan dari lonceng awal mulia ini, tapi kamu tetap tidak bisa mematahkan pertahanannya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Tunggu hingga api nereka di bumi terbentuk dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia ini, kamu akan mati, semuanya. Akan mati di sini. Di atas, Jowin tidak berhenti, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan dari atas ke bawah, guntur dan kilat ungu kehitaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan pertahanan lonceng awal mulia tampaknya tidak sekokoh yang dikatakan Riki. Pedang lima dapat menyebabkan beberapa retakan pada penghalang kuat, ada kemungkinan untuk bisa menghancurkan penghalang cahaya ini. Formula umur panjang terus berputar. Dalam pusat energi Jowin, rana alam jiwa murni mempraktekkan teknik dengan kedua tangan dan kekuatan energi asli terus mengalir menuju tangan kanan Jowin. Petir ilahi abadi dan benih spiritual pun melonjak. Jowin terus merun ke bawah. Tangan kanannya berubah, menjadi cakar dan kekuatan energi asli berkumpul hingga mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tangan kanannya. Di lengan kanannya, saat ini, guntur dan kilat tampak membentuk lapisan sisik dangkal di atasnya. Urat di lengan kanannya tampak seperti akan pecah. Tebasan. Raja Naga Jowin meraung sambil menamparkan dengan cakarnya. Boom! Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan melayang keluar. Melihat ke sini dari kejauhan, hanya terlihat guntur dan kilat ungu kehitaman yang melonjak. Rizal dan yang lainnya yang baru saja tiba di gerbang kota Suceng, dia tiba-tiba berbalik dan melihat segenap kekuatan mengerikan di belakang mereka. Joel berkata, kemampuan Jowin. Apakah sudah sampai tingak sejauh ini? Berhentilah berbicara omong kosong dan segera temukan cara untuk memasuki kota. Rizal berkata, kamu sebenarnya memahami formasi enggak? Aku tahu, kamu ikutlah denganku. Joel memarahi, kita harus cepat. Di sisi lain, Jowin menamparkan permukaan cahaya dengan keras. Klik, klik. Guntur dan kilat menyebar ke seluruh permukaan cahaya dan retakan pun bermunculan. Pada titik waktu tertentu, seluruh cahaya keemasan yang terbentuk seperti cermin sontak pecah. Bagaimana mungkin? Riki tampak kaget. Jowin hanya mencapai tingkat awal alam jiwa murni, tetapi kekuatan dari serangannya saat ini tidak lebih buruk dari master alam jiwa murni tingkat atas. Iya, bahkan hingga kini, tebasan Raja Naga merupakan jurus pembunuh terkuat yang dimiliki Jowin. Teknik silat surgawi, salah satu dari dua benih spiritual yang langka, pemurnian tubuh yang kuat setelah latihan fisik tingkat keempat dan ilmu pedang kelas tiga dalam niat pedang yang telah menciptakan kekuatan Jowin hari ini. Jurus membunuh dari Jowin tidak kalah dengan master dari alam jiwa murni. Saat permukaan cahaya keemasan pecah, rana alam jiwa murni di bawah lonceng awal mulia mengeluarkan suara teredam dan dengan cepat menghilang ke dalam tubuh Riki. Riki membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tampaknya, permukaan cahaya yang hancur itu menyebabkan kerusakan pada rana alam jiwa murni milik Riki. Raut wajah Riki sedikit berubah, dia mempraktekkan teknik dengan kedua tangannya untuk mengendalikan lonceng awal mulia. Lonceng tersebut pun melayang dan memukul Jowin dengan keras. Setelah Jowin menyerang dengan tebasan Raja Naga, seluruh tubuhnya bereaksi dan melayang ke udara. Pedang lebar berwarna hitam sontak muncul di atas tangan kanannya. Jowin memejamkan mata dan pikirannya pun melonjak dalam hatinya. Kemudian, guntur dan kilat serta hawa dingin seketika menyebar ke seluruh pedang Sekte Zong Suan, guntur dan kilat berwarna ungu kehitaman terjalin dan menyebabkan hawa dingin melayang. Jowin menebas dengan pedangnya dan berkata, serbu. Teknik bertarung dari Sekte Zong Suan yang dapat digunakan setelah pembersihan sum-sum. Jowin memegang pedang dengan kedua tangannya dan dia sontak menebas dengan pedangnya. Kelang Pedang Sekte Zong Suan milik Jowin berbentrokan dengan lonceng awal mulia. Tubuhnya terpental. Hem. Riki serangan barusan menghabiskan banyak kekuatan. Serangan ini biasa sajal. Setelah Jowin terpental, dia berbalik dan menebas dengan pedang kedua kalinya. Dia terpental lagi. Kemudian, pedang ketiga. Pedang keempat. Pelan-pelan, Riki merasakan ada yang tidak beres. Dia dapat dengan jelas merasakan tekanan dari segala arah, dengan tebasan pedang Jowin satu per satu yang tampak semakin menguat. Bentrokan dari lonceng awal mulia menyebabkan Jowin terpental semakin mendekat. Pedang kelima, pedang keenam, pedang ketujuh. Ketika Jowin menebaskan pedang kedelapan, Riki merasa ruang di sekitarnya membeku, lonceng awal mulia yang dikuasainya sontak ditebas oleh pedang Jowin. Ham, Riki merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat adegan ini. Saat ini, niat mundur pun muncul dalam hatinya. Pedang kedelapan dengan pedang lima sebelumnya. Akan tetapi, di sekitarnya, formasi pil lima penangkap masih terus menyerangnya. Dia merakan tekanan yang kuat dan mengerikan di sekelilingnya, membuatnya merasa tidak punya cara untuk melarikan diri. Jowin telah sepenuhnya menjebak dirinya. Dia mengertakan giginya. Karena alam jiwa murni muncul lagi di atas kepalanya dan permukaan cahaya keemasan lagi-lagi muncul. Akan tetapi, dibandingkan yang pertama kali, cahaya kali ini agak mereduk. Pada waktu yang bersamaan, Ricky sendiri terus mempraktekkan teknik sutra abadi dengan kedua tangannya dan aura hitam pun bermunculan. Pedang ke-9. Jowin meraung di udara dan mengayunkan pedang ke-9. Pada waktu yang bersama, dia merasakan sedikit sakit di tangan kanannya ketika membuka ponsel dan mensubscribe channel cerita novel seru. Ricky juga tidak lupa ikutkan men-share dan menekan tombol notifikasi channel cerita novel seru. Tampaknya pedang ke-9 telah mencapai batas tubuh fisiknya. Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru.